Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Isa adalah putera kakak perempuan dari ayah pangeran Sidhata. Ia menjadi biku pada usia yang telah lanjut, dan suatu saat tinggal bersama-sama sang buddha. Walau baru beberapa tahun menjalani kebekuannya, ia bertingkah laku seperti beku senior. Ia tenang mendapat penghormatan serta pelayanan dari beku-beku yang berkunjung kepada sang buddha. Sebagai beku junior, ia tidak melaksanakan semua kewajibannya. Di samping itu ia juga sering bertengkar dengan beku-beku muda lainnya. Suatu ketika seorang beku muda menegur kelakuannya. Hal itu membuat beku Tisa sangat kecewa dan sedih, dan kemudian ia melaporkan hal itu kepada sang buddha. Beku-beku lain yang mengetahui permasalahan tersebut, mengikutinya untuk memberikan keterangan yang benar kepada sang buddha jika dibutuhkan. Sang buddha yang telah mengetahui kelakuan beku Tisa menasehatinya agar ia mau mengubah kelakuannya, tidak memiliki pikiran yang benci. Sang buddha juga mengatakan bahwa bukan pada kehidupan kini saja beku Tisa mempunyai watak keras kepala, juga pada kehidupan sebelumnya. Beku Tisa pernah terlahir sebagai seorang pertapa yang keras kepala bernama Devala. Karena suatu kesalahpahaman, ia mencercah seorang pertapa suci. Meskipun raja ikut campur tangan dengan memintakan ampun kepada pertapa suci itu. Devala tetap berkeras kepala dan menolak untuk meminta ampun. Hanya dengan paksaan dan tekanan dari raja, Devala barulah mau meminta ampun kepada pertapa suci itu. Pada akhir wejangannya sang buddha membabarkan syair tiga dan empat berikut ini. Ia menghina saya, ia mengukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Ia menghina saya, ia mengukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Terima kasih telah menonton!